Salam puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam kembali kita sore hari ini Apakah bersaudara sekalian? Doa kami senantiasa saudara dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun amin Puji Tuhan Saudaraku sekalian sebelum memulai pada kita Kita mau sharing permantuan hari ini yang terambil dari Matthew 5 ayat 4 Yang berbunyi berbahagia lah orang berduka cita karena mereka akan dihiburkan Saudaraku sekalian kebenaran firman Tuhan hari ini Menuju pada kita semua yang mengalami pada keputus asaan Dimana kita berbeban berat Dimana kita sekarang lagi susah sedang bingung menghadapi situasi yang makin hari makin tidak menggunakan ini Tapi saudaraku sekalian firman Tuhan hari ini mengatakan Kita harus berbahagia Walaupun kita kadang mungkin ingin putus asa Kita ingin menyerah karena kita sudah tidak sanggup lagi Tapi firman Tuhan mengatakan berbahagia lah Kenapa kita harus berbahagia? Karena Tuhan menjamin kehidupan kita dan memampukan kita untuk menghadapi semuanya Dengan satu kepastian bahwa Tuhan akan selalu dengan kesempurnaannya akan mencukupkan segala kebutuhan kita Dan memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan yang ada Dan Tuhan juga akan menghiburkan pada saat kita mengalami kesusahan Seperti walaupun kita mengalami pendana sekarang dan kita akan menerima suatu hari yang indah di hari kemudian Seperti ada lagu mengatakan sehabis hujan terjadi pelangi Jadi sebesar apapun pergumulan kita Seberat apapun masalah kita Pasti ada masalah adalah sukacita yang besar dibalik pergumulan sekarang ini Jadi itulah surah sekalian Kerana firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkata kepada kita semua Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Banyak perkara yang terdapat ku mengerti Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini Satu perkara yang tersimpan dalam hati Tidak ada satupun yang terjadi Tanpa Allah menurut Allah mengerti Allah peduli Segala persoalan Yang kita hadapi Tak akan pernah dibiarkannya Ku berumur sendiri Sebab Allah menerti Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti Mengerti Menerapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini Satu perkara yang ku simpan dalam hati Tidak ada satupun yang terjadi Tanpa Allah peduli Allah mengerti, Allah peduli Segala persoalan yang kita hadapi Tak akan pernah dibiarkannya Ku berkumpul sendiri Sebab Allah mengerti Sebab Allah mengerti Sebab Allah mengerti Shalom saudara Efesios 4 ayat 1 sampai yang ke-6 Yang dikatakan di sini bahawa Sebab itu aku menasihkan kamu Aku orang yang dipenjarakan Karena Tuhan Supaya hidupmu sebagai orang-orang Yang telah dipanggil Berpadaan dengan panggilan itu Hendaklah kamu selalu rendah hati Lemah lembut dan sabar Tunjukkanlah kasihmu Dan hal saling membantu Dan berusahalah memelihara Kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera Satu tubuh dan satu roh Sebagaimana kamu telah dipanggil Kepada satu penharapan Yang terkandung dalam panggilanmu Satu Tuhan Satu iman Satu baptisan Satu Allah Dan Bapak dari semua Allah yang di atas semua Dan oleh semua Dan di dalam semua Mari saudara Mari kita berdoa bersama-sama hari ini Bapak saat ini Abang berdoa Tuhan Buat firmanmu Dan hari ini Tuhan Kami dengar firmanmu Bapak kami minta Kau Buka hati kami Dan tunjuk kebenaranmu Tuhan Kepada kami Tuhan Terima kasih Bapak Dan menama Tuhan Sikri Sekarang berdoa Amen Sudah dah hari ini Saya mau sharing Dan firman Tuhan Akan menajak kita untuk hidup Dalam kesatuan Dimana kita boleh Menyenangkan hati Tuhan Kita tahu There is a power of unity Ada kekuatan Dalam kesatuan Sudah sungguh Dimana kita Orang-orang yang berkumpul Kita tahu bahwa Kalau kita berkumpul bersama-sama Dan erat Dan berganding tangan Kita akan lihat bahwa Kita akan selalu dapat Kekuatan Dan kita boleh bekerja Untuk menyelesaikan Dengan yang baik Dimana itu adalah Kesatuan Bersama-sama Dan sudah kita tahu bahwa Dalam hari ini Topik yang saya mau sharing Kita akan belajar Dengan beberapa objektif Di sini Dan Objektif yang pertama Kita akan belajar Berbicara kepada Kita Tentang Kekuatan Persatuan Dapat membawa Kebahagiaan Happiness Dimana kita tahu bahwa Dimana ada unity Ada kesatuan Selalu ada happiness Kebahagiaan Sudah kita tahu bahwa Kalau kita Ada persatuan Kita tahu Di situ kita ada Sukacita Kita selalu ada Happy Selalu ada Bahagia Dan Kita akan lihat di sini juga Bahwa objektif yang kedua Untuk Mengingatkan kita Tentang Rahasia Persatuan Dapat Menyatukan kita Dan kita tahu bahwa Ini ada satu Rahasia Dimana kita Akan berkumpul Bersama-sama Kita boleh Melihat sesuatu bahwa Kita selalu Dapat Suatu Ikatan Yang Erat Dan kita Boleh Bekerjasama Dan tidak ada halangan Dan Nombor tiga Kita akan belajar di sini Bahwa kita akan melihat Untuk Menajarkan Kita Untuk Melihat Keindahan Persatuan Dapat Membawa Kemuliaan Tuhan Sudah kita tahu bahwa Biar hari ini Kita Akan Belajar Dan kita Mau Ada Persatuan Kita boleh Lihat sesuatu Keindahan The beauty Of unity Dan kita Mau lihat Dimana kita Boleh juga Melihat sesuatu Kemuliaan Tuhan Sudah Dalam Pendaluan saya Hari ini Kita Mau belajar Bersama-sama Dalam Persatuan Adalah Sesuatu Yang kita Tahu Ketika Itu hadir Ketika Itu ada Kita Selalu tahu bahwa Dimana kita Lihat ada Kesatuan Kita sendiri tahu Hati kita Yang boleh Merasakan Dan Berbicara Dimana kita Rasa damai Kita rasa senang Kita rasanya Ada openness Dan terbuka Dengan Transparence Kita tahu bahwa Itu selalu ada Kesatuan Dan Kita juga tahu Tapan Tidak ada Atau absent Kalau tidak ada Kesatuan Kita bisa merasa Sesuatu Kita sendiri tahu Apa yang terjadi Kita rasa Dan Hari ini kita tahu bahwa Dimana ada Kesatuan Segala-galanya itu Lancak Kita tahu bahwa Semua akan Bekerja dengan baik Dan semua akan Melaksanakan Dengan yang Baik Dan kita tahu Kalau ketika itu Ada Pepecahan Atau divisi Disitu Tidak ada Kesatuan Dan Dimana kita akan Lihat itu Suatu Kekacauan Dan Kebingungan Kita tahu bahwa Semua Tidak ada Satu arah Dan Sudara hari ini Kita mau Belajar bersama-sama Bahwa Kita melayani Tuhan Dan hari ini Kita tahu bahwa Tuhan juga Senang Untuk Melihat Umatnya Ada Kesatuan Ya Dan hari ini Kita Mau belajar Fiman Tuhan Dan kita Lihat bahwa Demikian Tuhan yang kita Melayani Adalah Tuhan Yang Kesatuan Ya Tuhan Senang Tuhan Ingin Melihat Gerejanya Hidup Dalam Persatuan Dan Harmonis Untuk Membangun Fondasi Bahwa Yesus Yesus Kristus Adalah Fondasi Gerejanya Dan kita tahu bahwa Di sini Kita Melihat bahwa Yesus akan Menarik Semua Umatnya Atau Gerejanya Satu Sama-sama Dan kita Boleh Juga Melihat bahwa Itu Ada Kuasa Roh Kudus Yang Membuat Bonding Ikatan Kita Lebih kuat Ya Dan hari ini Kita akan Lihat bahwa Tuhan Memanggil Gerejanya Untuk Bekerjasama Dalam Kesatuan Yang Sempurna Kita Mau Lihat Di sini Bahwa Ini Adalah Hati Tuhan Yang Selalu Memanggil Gerejanya Dalam Kesatuan Supaya Kita Bisa Fokus Kita Bisa Memuliakan Nama Tuhan Dan Bersatu Kita akan Belajar Di bawah Berkat Kesatuan Di antara Umatnya Atau Gerejanya Kita Kesatuan Kita Sedangkan Menerima Berkat Berkat Yang Dicurada Oleh Tuhan Kita Akan Melihat Berkat Tuhan Ya Dimana Kita Baca Di Ayat Ketiga Dari Kitab Injil Ephesus Fasa Empat Yang Dikatakan Dan Beusahalah Memelihara Kesatuan Roh Oleh Ikatan Damai Sejahtera Ya Ini yang Kita Persatuan Itu Akan Menarik Suatu Perkenaan Favor Cause Favor Dan Urapan Tuhan Kita Tau Dimana Ada Kesatuan Selalu Itu Kita Akan Melihat Bahawa Itu Perkenangan Dari Tuhan Dan Kita Juga Melihat Itu Satu Urapan Tuhan Sudah Baca Di Kitab Mas Mufasa 133 Ayat 1 Dan Sampai Ketiga Kita Suma Tau Ayat Ini Dikata Sungguh Alangkah Baiknya Dan Indahnya Apabila Sadara-sadara Diam Bersama Dengan Rukun Seperti Minyak Yang Baik Di Atas Kepala Meleleh Kejanggut Yang Meleleh Kejanggut Harun Dan Ke Leher Jubahnya Dan Ayat Ketiga Dikatanya Seperti Embun Gunung Hemon Yang Turun Ke Atas Gunung Gunung Sion Sebab Kesanalah Tuhan Memerintahkan Berkat Kehidupan Untuk Selama-lamanya Kita Lihat Dimana Ada Kesatuan Selalu Ada Berkat Tuhan Yang Mengalir Ini Yang Seringkali Hati Tuhan Ingin Melihat Kerijanya Dan Kita Lihat bahwa Hal ini Tuhan Memberi kita Suatu Kuasa Ya Untuk Memberkati kita Dimana Ada Persatuan Di dalam Kerijanya Dan Tuhan Tuhan Tidak Bisa Memberkati Atau Seperti Memperkenalkan Kerijanya Dimana Ada Satu Divisi Ada Pepecahan Dan Tuhan Tidak Senang Dan Itu Sudah Tidak Bisa Melihat Suatu Yang Baik Di mata Tuhan Kerijanya Itu Ada Pepecahan Dan Kita Tahu bahwa Tuhan Selalu Menharapkan Kerijanya Ada Persatuan Dan Itu Sebabnya Setiap Kali Kita Harus Mengingatkan Diri kita Sekali lagi Bahwa Dimana Di Fasa 17 Dari Kitab Injil Yohanes Yesus Yesus Berdoa Supaya Umatnya Itu Ada Dalam Kesatuan Dan Kita Tahu Tuhan Selalu Menempati Favornya Perkenannya Khusus Kepada Gerejanya Dimana Ada Kesatuan Dan Kita Tahu Tuhan Pasti Buka Pintu Surga Dan Memberi Kesempatan Kepada Umatnya Untuk Berjalan Bersama-sama Dalam Persatuan Yang Kedua Kita Akan Melihat Bahwa Dimana Ada Kesatuan Yang Menarah Pada Hasil Yang Lebih Besar Kita Tahu Bahwa Kita Tidak Bisa Melakukan Sesuatu Dengan Sendirian Kita Perlu Seberapa Orang Mungkin Dua Lebih Dari Tiga Empat Lima Kita Boleh Bekerjasama Semakin Banyak Orang Yang Menolong Dan Semakin Banyak Yang Bekerjasama Kita Akan Mencapai Tugas Kita Dengan Yang Baik Kita Tahu Disini Bahwa Yesus Menutus Muridnya Dua Dua Satu Grup Dalam Pelayanan Kenapa Mereka Akan Melayani Lebih Efektif Dan Kita Tahu Disini Bahwa Hal Ini Tuhan Tidak Bisa Campur Tangan Dimana Melihat Kerjanya Penuh Dengan Kesombongan Dan Melihat Itu Ada Perpecahan Dan Tuhan 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 Akan Pasti Campur Tangan Untuk Menghentikan Dan Tuhan Selalu Ingin Melihat Kerjanya Itu Adalah Persatuan Dan Yang Ketiga Kita Akan Lihat Disini Bahwa Persatuan Menarah Pada Kebelanjutan Sustainability Dimana Kita Tahu Bahwa Di Injil Makus Fasa Yang Ketika Ayat 25 Kita Baca Dan Jika Satu Rumah Tangga Terpecah Pecah Rumah Tangga Itu Tidak Dapat Bertahan Sudah Kita Lihat Bahwa Kalau Rumah Tangga Itu Berantakan Itu Tidak Bertahan Sudah Biarlah Ini Doa Kita Bersama Sama Biar Kita Melihat Bahwa Umat Tuhan Dan Kerjanya Itu Ada Kesatuan Dan Dimana Itu Kita Akan Melihat Bahwa Dimana Kesatuan Kita Akan Lebih Efektif Untuk Meninjil Kepada Orang Lain Dan Kita Tau Bahwa Dimana Kesatuan Kita Akan Melihat Bahwa Kita Sini Bisa Lebih Efektif Untuk Melayani Tuhan Kita Coba Pikir Gereja Tuhan Dimana Dia Akan Bangun Dan Kita Tau Bahwa Jika Tuhan Membangun Gerejanya Tuhan Selalu Akan Membangun Kesatuan Bukan Pepecahan Bukan Divisi Dan Kita Tau Bahwa Dimana Tuhan Akan Membentuk Semua Peraturannya Dan Itu Tidak Ada Kekacauan Dan Dimana Ada Kesatuan Itu Semua Akan Berjalan Dengan Yang Baik Nombor Dua Kita Mau Belajar Disini Bahwa Kita Akan Lihat Halangan Ya Dalam Kesatuan Halangan Untuk Bersatu Di Antara Umatnya Atau Kerjanya Sudah Kita Lihat Poin Ini Yang Seringkali Kita Harus Memperingatkan Kita Kenapa Kita Tidak Beli Efektif Dan Kenapa Kita Seringkali Punya Masalah Di Gereja Dan Tidak Ada Kesatuan Dan Ini Ada Halangannya Ada Berapa Halangan Yang Seringkali Tidak Membuat Umatnya Atau Gerejanya Ada Dalam Kesatuan Kita Akan Baca Di Kolosis Kolosis Versa 3 Ayat 13 Sabarlah Kamu Seorang Terhadap Yang Lain Dan Ampunilah Seorang Akan Yang Lain Apabila Yang Seorang Menarup Dendam Terhadap Yang Lain Sama Seperti Tuhan Telah Menampuni Kamu Kamu Berbuat Juga Demikian Sudah Kita Mau Belajar Di Sini Ketidak Saling Penampunan Di Antara Mereka Unforgiveness Sudah Kita Ini Satu Halangan Yang Kita Lihat Bahwa Kenapa Gerejanya Atau Umatnya Tidak Ada Kesatuan Sebab Mereka Tidak Bisa Menampuni Orang Lain Sesuatu Yang Mereka Tidak Bisa Menampuni Orang Lain Yang Terhadap Yang Membuat Kesalahan Mereka Dan Ini Yang Menghalangi Kesatuan Sudah Seri Kali Banyak Yang Dari Antara Kita Yang Kita Tidak Sadar Yang Kita Tidak Bisa Menampuni Orang Lain Dan Kita Tidak Tahu Apakah Orang Ini Sadar Atau Tidak Sadar Kita Seringkan Harus Melihat Sesuatu Dan Kita Belajar Untuk Menampuni Orang Ini Dan Penampunan Ini Tidak Hanya Langsung Terjadi Secepatnya Atau Dalam Sepintas Yang Kita Tahu Bahwa Ini Ada Satu Hal Yang Kita Belajar Peusaha Peusaha Dimana Kalau Kita Menampuni Orang Lain Kita Juga Bisa Memedekakan Membebaskan Orang Itu Dan Juga Diri Kita Kalau Kita Tidak Bisa Menampuni Orang Lain Kita Masih Terikat Kita Masih Terikat Kita Tidak Bisa Merasa Suatu Kebebasan Dan Kita Tau Bahwa Ini Sangat Sulit Untuk Kita Melepaskan Gemaran Kita Terhadap Orang Lain Yang Melukai Hati Kita Dan Sehingga Apa Yang Tuhan Seri Katakan Kepada Kita Kita Harus Belajar Kalau Orang Yang Tidak Menampuni Orang Lain Sudah Ini Bisa Menakibatkan Stres Dan Juga Tidak Ada Kebahagiaan Dalam Diri Kita Dan Kita Tahu Ini Semua Akan Tertanam Di Dalam Hati Kita Dima Kita Rasanya Bahwa Kita Rasanya Resah Tidak Ada Damai Dan Hari ini Kita Milik Belajar Untuk Menampuni Orang Lain Dan Yang Kedua Kita Lihat Disini Poin Dima Kepahitan Yang Di Tengah Tengah Umat Sudah Kita Lihat Bahwa Di Dalam Gereja Atau Umat Kekristina Selalu Ada Kepahitan Kalau Tidak Mau Menampuni Orang Lain Kita Akan Ini Akan Terjadi Kepahitan Dan Kemarahan Dan Kita Harus Tahu Bahawa Di mana Kita Gagal Untuk Menampuni Orang Lain Kita Juga Memegang Luka Ini Di Dalam Hati Kita Dan Kita Seringkali Punya Hati Untuk Membalas Sedang Terhadap Orang Lain Sudara Kepahitan Ini Mulai Dengan Kecil Ya Tapi Ini Akan Terus Menggali Hati Kita Menggali Kehidupan Kita Dan Akhirnya Itu Menusuk Kepada Kita Siapa Yang Salah Sudara Sendir Yang Salah Sudara Tidak Belajar Untuk Menampuni Dan Ini Sudah Terjadi Kepahitan Sudah Menggali Hidup Sudara Dan Ini Yang Kita Seringkali Kita Teras Sadar Kita Pikir Ini Semua Tidak Apa-apa Tapi Ini Akan Terus Menggali Dalam Kehidupan Kita Dan Ini Seringkali Akan Terus Berulang Ulang Kali Di Dalam Pikiran Kita Dan Ini Akan Terus Menusuk Ya Kedalam Hati Kita Dan Pada Akhirnya Ini Menjadi Suatu Hal Yang Sangat Celek Ya Dalam Kehidupan Kita Sudara Hal Ini Mari Saya Tidak Tau Apa Apa Sudara Rasanya Sudara Masih Belum Bisa Belajar Untuk Menampuni Orang Lain Dan Sudara Juga Merasa Banyak Kepahitan Hati Sudara Dan Hari Ini Saya Mohon Sudara Bawa Ini Semua Kepatuhan Dan Adakah Ini Tidak Begitu Mudah Tapi Dengan Satu Hal Kita Kita Belajar Untuk Serahkan Kepatuhan Dan Juga Itu Ada Kecemburuhan Di Antara Orang Sudara Apa Yang Dikatakan Disini Bahwa Kita Jangan Iri Hati Jangan Jemburu Terhadap Orang Lain Kita Tau Bahwa Kita Senang Kalau Dimana Sudara Kita Itu Sakses Dan Sudara Kita Itu Melayani Tuhan Dengan Yang Baik Dan Bisa Melakukan Yang Baik Kita Juga Ikut Senang Jangan Iri Hati Jangan Jemburu Dimana Seringkali Orang Itu Iri Hati Dan Jemburu Oleh Karena Kita Lihat Mereka Itu Lebih Bahagia Dan Kita Tidak Senang Pada Akhirnya Kita Yang Menderita Sendiri Hari Ini Tuhan Punya Suatu Maksud Untuk Umatnya Bahwa Setiap Orang Perlu Nah Kita Tau bahwa Rencana Tuhan Khusus Buat Gerejanya Bahwa Di Gereja Kita Saling Membutuhkan Satu Tengah Lain Sudara Membutuhkan Teman Sudara Di Gereja Dan Ada Orang Yang Juga Membutuhkan Sudara Ingat Hal Ini Kita Harus Tahu Bahwa Kita Harus Kereja Sama Everybody Is Needed Setiap Orang Sangat Perlu Diperlukan Di Dalam Kereja Ya Kita Tahu Bahwa Dimana Kita Kumpul Bersama Sama Ini Akan Menjadi Satu Komplik Dalam Pelayanan Dan Kita Tahu Bahwa Sehingga Sudah Ingat Bahwa Sudah Main Jip So Puzzle Kalau Salah Satu Jip So Puzzle Itu Hilang Ada Satu Kekurangan Di Situ Ya Dan Itu Tidak Komplik Ya Sudara Apakah Itu Sudara Sedih Yang Di Luar Dari Susunan Jip Puzzle Yang Masih Belum Masuk Di Bagian Jip Puzzle Itu Sudah Pada Pada Waktu Kehidupan Kita Itu Disitu Kita Lihat Bahwa Seluruh Gambar Cisopas Itu Lengkap Dan Hari Ini Saya Mau Katakan Kepada Sudara Sudah Mari Kita Belajar Untuk Menampuni Kepada Orang Lain Jangan Iri Hati Dan Supaya Kita Tidak Ada Kepahitan Dan Poin Ketiga Disini Kita Mau Lihat Disini Bahwa Kunci Kunci Untuk Memulihkan Persatuan Di Rumah Tuhan Kita Tahu Bahwa Nombor Satu Kalau Kita Mau Lihat Suatu Pemulihan Restorasi Dalam Kesatuan Di Rumah Tuhan Salim Mendoakan Sudara Kita Tahu Bahwa Seringkali Kita Tahu Itu Kita Jengkel Kita Marah Kita Tidak Bisa Mendoakan Kepada Ramai Bahwa Saat Ini Di mana Kita Berdoa Untuk Orang Itu Kita Rasa Damai Hari Ini Saya Mau Sudara Ambil Satu Langkah Belajar Untuk Mendoakan Kepada Sudara Yang Lain Di mana Orang Itu Pernah Melukai Hati Sudara Berdoa Untuk Dia Supaya Sudah Dapat Satu Kebebasan Dan Juga Saling Mengasih Ini Memang Seringkali Kita Dengar Kata-kata Yang Seringkali Mengasih Satu Dengan Yang Lain Sudara Ini Ada Perintah Tuhan Kita Belajar Untuk Mengasih Kalau Kita Lihat Bahwa Kita Belajar Mengasih Inilah Satu Kunci Pemulihan Kita Lihat Di mana Roh Tuhan Akan Bekerja Lebih Kuat Lebih Efektif Kalau Kita Ada Kasih Kita Saling Mengasih Dan Kasih Itu Akan Terus Mengalir Dalam Kehidupan Kita Dan Kasih Itu Akan Mengalir Kehidupan Setiap Orang Percaya Di umat Tuhan Dan Supaya Orang Lain Orang Yang Non Kristen Akan Melihat Di mana Gerija Ada Persatuan Dan Yang Kunci Yang Ketiga Di sini Kita Akan Belajar Untuk Tanggalkan Masa Lalu Sudara Seringkali Ini Yang Sangat Suli Yang Kita Boleh Lakukan Untuk Menanggalkan Masa Lalu Kita Tidak Begitu Mudah Tapi Kita Tahu It's a Long Way Kita Belajar Untuk Melepaskannya Dan Seringkali Banyak Banyak Orang Yang Tidak Bisa Melepaskan Tapi Hari Ini Saya Mendorong Sudara Supaya Kita Tidak Jadi Macet Di situ Dalam Kehidupan Kita Kalau Kita Tidak Belajar Untuk Melepaskan Menanggalkan Semua Ini Kita Akan Macet Dalam Kehidupan Ruhani Kita Sudah Rasanya Tidak Boleh Bertubuh Secara Ruhani Sudah Coba Untuk Menhindari Tapi Sudah Tidak Bisa Menhindari Dimana Sudah Pergi Dari Barat Ke Timur Itu Sudah Pasti Ketemu Juga Tapi Pada Waktu Sudah Melemparkan Semuanya Dan Sudah Akan Melihat Suatu Restorasi Baru Dalam Kehidupan Sudara Dan Hal Ini Yang Kerempat Kita Mau Belajar Disini Bahwa Saling Menanggung Beban Sudara Mari Kita Harus Belajar Untuk Saling Menanggung Beban Sudara Kita Dimana Kita Dengar Masalah Mereka Apa Kita Bantu Sebanyak Kita Bantu Doa Supaya Tuhan Kampur Tangan Tuhan Pasti Menolong Mereka Sudah Mari Kita Bekerja Sama Sama Dan Dimana Kita Sedia Ini Harus Terjadi Tidang Gereja Saling Membantu Dimana Sudah Mau Lihat Satu Keluarga Di Gereja Sudah Tahu Buat Ini Ada Support Sistem Kita Saling Membantu Mendukung Kita Saling Mendorong Satu Semang Yang Lain Supaya Kita Lebih Kuat Encouragement Sudah Dalam Kesimpulan Saya Hari Ini Sudah Sudah Saya Mau Kasih Gambaran Tentang Great War of China Sudah Pasti Lihat Tembok Menara Di China Dan Mereka Membangun Tembok Tembok Ini Dan Supaya Tidak Ada Musuh Dari Utara Yang Bisa Masuk Sudah Lihat Gambar Itu Yang Great War China Itu Secara Tembok Yang Luas 1,500 Mil Itu Ada Sekitar 2,414 Kilometer Dan Kemudian Seperti Luasnya Luasnya Itu Ada 12 Sampai 40 Kaki Ya Dan Kita Lihat Itu Sekitar 3,6 Sampai 12,1 Meter Ya Seluasnya Dan Setingginya Kita Lihat Itu Ada 20 Sampai 50 Kaki Secara Tinggi Nah Kemudian Kita Lihat Tembok Itu Cukup Tinggi Dan Supaya Musuh Itu Tidak Begitu Mudah Untuk Masuk Dan Tembok Itu Cukup Tebal Dan Musuh Tidak Mudah Untuk Menhancurkannya Dan Cukup Panjang Supaya Musuh Tidak Bisa Memutar Dan Masuk Ke Negeri Cina Ya Dan Kita Lihat Bahwa Hari Ini Setiap Tembok Itu Mereka Mempost Tentara Yang Menjaga Tempat 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 Bagiannya Tertentu Berbeda Ada Tentara Tentara Poin Poin Dan Dimana Di atas Dengan Kita Lihat Bahwa Luasnya Itu Ada Kereta Kuda Yang Bisa Keliling Untuk Ngecek Dan Kita Tahu Bahwa Saat Ini Kalau Musuh Dari Jauh Sudah Datang Mereka Sudah Boleh Lihat Dengan Ketinggian Mereka Dan Ini Yang Kita Lihat Bahwa Suatu Keuntungan Dan Musuh Tidak Bisa Mudah Masuk Ke Wilayah Mereka Sangat Kuat Dalam Pelindungannya Nah Dalam Hal Kita Lihat Bahwa Dengan Pertama Seratus Tahun Di Great Wall China Kita Belajar Itu Ada Tiga Hal Kejadian Musuh Itu Sempat Dapat Serang Sudara Bagaimana Bagaimana Musuh Bisa Dapat Kesempatan Masuk Dan Serang Kita Lihat Musuh Itu Mulai Sogok Kepada Penjaga Gawang Atau Gerbang Dan Itu Sebabnya Mereka Mudah Masuk Kesitu Dan Tidak Ada Orang Tahu Sudah Hari ini Kita Akan Lihat Adakala Kita Meijikan Musuh Masuk Pintu Gerbang Yang Kita Sebenarnya Adalah Gatekeeper Kita Adalah Seorang Yang Menjaga Gerbang Sudara Tuhan Memanggil Kita Menjadi Gatekeeper Kita Adalah Orang Yang Menjaga Gerbang Supaya Tidak Ada Musuh Yang Boleh Serang Masuk Kedalam Gerija Hari ini Tuhan Sedang Membanggil Setiap Pembatnya Kita Adalah Gatekeeper Kita Adalah Di mana Penjaga Gerbang Dan Kita Menahan Supaya Musuh Tidak Masuk Di dalam Rumah Tuhan Yang Serang Begitu Mudah Seringkali Kita Lalai Kita Menjilkan Musuh Serang Kenapa Kita Yang Seringkali Lalai Diri Sendiri Kita Lari Dari Situasi Sudah Hari ini Saya Mau Sampaikan Kepasudara Bahwa Mari Mari Kita Ambil Satu Bagian Bersama Sama Kita Memang Dipanggil Untuk Menjadi Kesatuan Saya Percaya Bahwa Setiap Kehidupan Umatnya Itu Ada Satu Unik Yang Tuhan Selalu Menepatin Kita Kita Tahu Bahwa Selama Kita Ada Kesatuan Kita Akan Lihat Berkat Tuhan Sudah Dalam Diskusi Sehari Ini Saya Mau Sampaikan Kepada Sudara Hari ini Bahwa Nombor Satu Apa Yang Membawa Kesatuan Apa Yang Membawa Kesatuan Sudah Yesus Ingin Menyatukan Umatnya Yesus Mau Kita Saling Mengasihi Nombor Dua Apa Yang Membuat Tidak Ada Kesatuan Itu Gagal Untuk Kita Mengerti Dan Care Kepada Orang Lain Ini Seringkali Suatu Hal Yang Menyebab Tidak Ada Kesatuan Sudah Sering Tahu Dan Sudah Bli Sebut Kenapa Itu Terjadi Tertiga Apa Sebenarnya Itu Kesatuan Kita Salin Belajar Untuk Menilai Value Menhargai Setiap Jiwa Kita Belajar Untuk Menhargai Kasih Allah Terhadap Setiap Orang Dan Hari ini Sudara Kita Boleh Belajar Bersama-sama Tentang Kekuatan Kesatuan Dan Biarlah Hari ini Kita Boleh Juga Mengalami Perkat Tuhan Dimana Kita Ada Kesatuan Perkat Tuhan Terus Mengalir Dalam Kehidupan Sudara Dan Kepada Kerja Sudara Mari Kita Berdoa Bersama-sama Bapak Saat Ini Tuhan Kami Mengucapkan Terima Kasih Tuhan Dimana Engkau Selalu Menolong Setiap Umat Tuhan Biarlah Ini Doa Kami Bahwa Sini Kita Boleh Dapat Kesatuan Tuhan Kita Mau Lihat Ada Kesatuan Di Keluarga Kita Dan Juga Rumah Tuhan Dan Dalam Persedaran Kita Yesus Kami Minta Tuhan Bahawa Engkau Sedidiki Setiap Hati Umat Tuhan Ampunilah Setiap Kesalahan Umat Dan Kami Mohon Tuhan Ampunilah Kami Tuhan Supaya Kami Boleh Dapat Suatu Restorasi Baru Di Dalam Engkau Terima Kasih Bapak Di Dalam Nama Tuhan Amin Tuhan 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 Terima kasih.